bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di materi yang selanjutnya teman-teman sekalian Mari kita lanjutkan materinya ke materi pemograman dan python selanjutnya tentang indentasi python jadi apa itu indentasi jadi kalau di bahasa pemograman si kita akan ke menemui yang namanya indentasi tuh bentuknya seperti ini gini ya kira-kira ya yang dimasuk dengan yang dimasuk dengan indentasi tuh tanda kurang kurawal ini ini namanya indentasi kemudian jika kita menambahkan fungsi if di sini maka ada ini ya sebentar if X kurang dari Y maka check out gini ya jadi kalau di bahasa C++ kita mengenal indentasi itu berupa tanda kurang kurawal ini nah kalau di python itu dia indentasinya berupa spasi jadi ada perbedaan antara indentasi yang ada di bahasa C++ dan bahasa python jadi mudahnya split seperti ini Oke kita copy aja di sini seperti ini kemudian jika kita pakai if X kurang kurang dari Y seperti ini maka indentasinya itu kita bisa menggunakan tanda spasi satu kali di sini ini ya jadi ada satu buah spasi disini disini yang maju nah ini sebagai pembatas dari blok program jadi misal masih dalam satu fungsi program maka bisa menggunakan spasi untuk indentasinya Oke kita lihat contohnya 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 adalah ini ya jadi indentasinya dia hanya berapa spasi ini ada dua spasi disini Oke Mari kita coba untuk indentasinya kita buat satu program baru disini kita buka dulu notepad kemudian kemudian akan saya simpan di local disd kemudian python Oke saya save dulu ini ya kemudian kita kasih ekstensinya itu kita beri nama dulu indentasi disini dot p disini kemudian all dokumen kemudian kita save kita muncul ya eh program payetnya indentasi disini kemudian kita ketikan print apa tadi programnya nih ya if 5 lebih dari 2 maka print 5 lebih dari 2 Oke seperti ini untuk program program bahasa payetnya kalau sudah eh kita buka cmd nya kemudian kita pindah ke local disd kemudian change directory to save python disini kalau sudah kita bisa panggil program yang tadi indentasi dot p Oke itu ada sedikit apa ini error Oke jadi kita lihat eh untuk bagian if itu dia harus maju satu jadi indentasinya harus kita majukan satu buah gini jadi sebagai pengganti dari tanda kurang kurawal di bahasa kita python kita harus berikan satu buah spasi disini kita harus maju satu spasi boleh dua boleh tiga yang pasti nanti ketika ifnya lebih dari satu maka dia harus sesuai jadi misal ada if lagi dibawah sini gini maka indentasi yang berikutnya harus menjorok juga nggak boleh di bagian sini oke kita coba ya kita coba menjorok satu kemudian kita save kalau sudah kita jalankan kembali indentasi dot p oke sudah ya tidak ada error yang terdeteksi disini jadi kalau ada error nanti dia akan ada tandanya disini 5 lebih dari 2 jadi paling enggak minimal dalam satu blok program itu indentasinya adalah satu spasi disini nanti kalau tidak maka programnya akan error itu yang dimasuk dengan indentasi jadi sebagai pengganti dari kurang kurawal nah ini juga perbedaan bahasa C++ dan bahasa python disini bahasa python pendek ya cuma dua baris dia enggak pakai kurang kurawal juga enggak pakai titik koma kalau bahasa C dia ada kurang kurawal lalu ada ini ya di atasnya juga ada kayak include eos3 using namespace std itu untuk membuat program yang sama itu kurang lebih kalau python dia lebih pendek kemudian tanpa titik koma jadi nggak usah pakai titik koma dia bisa berjalan seperti itu jadi identasi itu sebagai pengganti dari ini kurang kurawal jadi dia pakainya spasi sebagai pengganti identasi oke kita tutup selanjutnya kita lihat contoh identasi yang berikutnya tadi error ya ketika saya nggak pakai spasi di sebelah sini maka programnya akan error kemudian ini untuk indentasi yang berikutnya kita copy untuk yang spasinya adalah satu kalau dua kita coba kalau sudah kita jalankan kembali dari cmd-nya ternyata di cmd juga bisa mengetahui ya letak errornya ada di mana oke 5 lebih dari 252 jadi nggak ada error jadi identasinya mau satu spasi ataupun dua spasi tiga spasi itu tidak masalah nah ini kalau programnya seperti ini maka dia akan error kita coba gini ya kita save lalu kita jalankan lagi di cmd-nya nah disini apa ini indentation error unexpected indian jadi ini ada kata-kata error kayak gini berarti dia programnya tidak bisa berjalan oke dan cara untuk mengatasinya mungkin jika tinggal seperti ini kita coba jalankan lagi oke udah nggak error lagi karena ke baris yang ketiga ini itu masih masih dalam programnya si if ini jadi masih dalam satu program sehingga dia harus sama seperti itu oke itu untuk indentasi kemudian materi berikutnya adalah variabel python jadi di python ini itu eh tidak ada jenis tipe data dan tidak ada jenis tipe data jadi kayak tipe data integer kemudian float kemudian string itu tidak perlu didefinisikan jadi variabelnya itu tidak perlu didefinisikan dia itu tipe datanya apa kita cukup menuliskan saja disini X sama dengan 5 untuk jenis yang tipe data angka kemudian untuk jenis tipe data yang string atau tipe tulisan itu cukup dituliskan Y sama dengan ini ada petik double di sini dua buah ini di awal dan akhir dari datanya nah ini langsung jadi si python ini sudah menganggap bahwa ini tuh tipe datanya adalah string secara otomatis yang ini juga sama ini tipe data jenis numerik atau angka seperti itu jadi variabel dibuat saat anda memberikan nilai pada variabel tersebut oke pada contoh berikut terdapat variabel X dan variabel Y yang diberi nilai data angka dan data teks oke contohnya seperti itu python tidak memiliki perintah untuk deklarasi variabel di python oke ini yang indentasi tadi kalau sudah ini biarkan saja seperti ini kita buat new file lagi yang tadi sudah tertutup sendiri kita save dengan nama variabel disini variabel.p oke variabel.p kita bisa tuliskan X sama dengan 5 disini kemudian Y sama dengan hello world seperti ini ya oke kalau sudah misal kita ingin menampilkannya kita pakai perintah print kemudian disini X kemudian bawahnya print disini Y seperti ini kita save kemudian kita panggil menggunakan cmd variabel.p di sini apa namanya variabel.p terlihat variabel.p oke benar kita panggil programnya variabel.p di sini oke ini ya keluarnya ke sesuai yang ada di situ kita perpendek dulu lokasinya oke kita lihat disini ketika kita panggil variabel.p keluarnya adalah print X adalah 5 print Y adalah hello world disini oke tanpa titik koma oke itu untuk variable jadi tidak ada deklarasi tipe data dari suatu variabel di python jadi langsung dia selanjutnya materinya adalah komentar python oke jadi komentar itu fungsinya kita memberikan keterangan ya di programnya itu dan program komentar itu dia tidak akan dieksekusi oleh compiler atau komputer seperti itu jadi ini kalau di python tandanya itu menggunakan pagar untuk mendefinisikan komentar paketnya paketnya paket kalau di si plus plus paketnya persen ya kalau nggak salah tuh persen atau yang lainnya tuh jadi paketnya persen ada juga yang paketnya tanda petik atau garis miring dua buah kemudian garis bintang untuk mendefinisikan komentar itu ya jadi komentarnya paketnya adalah tanda paket oke kita coba kita pakai program yang tadi aja jadi misal ingin ini programnya jika ingin di edit kita klik kanan kemudian open with notepad ini ya ini jadi pilih open with kemudian kalau belum ada notepad disini pilihkan cari ini terus another application disini kemudian pilih yang notepad oke nanti sudah sudah terbuka untuk file notepad nya disini saya yakin memberikan contoh untuk komentar kita pakai file yang sebelumnya saya yang hello word open with notepad oke komentarnya paketnya adalah tanda pagar disini jadi saya ingin menghilangkan tulisan hello elektronya jadi ini saya kasih pager disini ya kasih pager kemudian kita save kalau sudah kita akan panggil jadi kalau sudah dikasih pager gini yang hello elektronya ini dia tidak akan dieksekusi oleh komputer atau oleh compiler seperti itu oke lanjut kita panggil nama filenya ini adalah hello word w-o-r-l-d disini to tie jadi kasih pelanggan dikasih payah nah disini bisa kita lihat hello word dia program ini dieksekusi program ini tidak dieksekusi karena dia adalah komentar kemudian program ini dieksekusi dan program ini juga dieksekusi garis awal dan garis akhirnya kita juga dieksekusi yang tidak dieksekusi adalah bagian komentarnya jadi di komentarnya pakai pager disini lanjut oke komentar multibaris jadi di python ini itu tidak ada komentar multibaris seperti di bahasa C++ ya kalau di C++ pakenya garis miring dan bintang tapi kalau di python tidak ada untuk untuk multibaris jadi ditutup satu-satu pakai pager kalau ingin membuat ingin menutup beberapa program atau membuat komentar multibaris di programnya jadi nggak ada jadi pakainya adalah tanda pager kemudian kalau disini kita bisa pakai tanda apa ini petik tiga kali sebagai apa jadi python akan mengabaikan literal atau jika tidak seperti yang diharapkan programmer dapat menggunakan string multiline python akan mengabaikan literal string yang tidak ditetapkan ke variabel jadi ini dapat menambahkan string multiline dalam oke jadi ini eh ada alternatif untuk membuat komentar multibaris yaitu menggunakan ini ya tapi ini itu sebenarnya tidak difungsikan untuk membuat komentar multibaris karena ini merupakan string jadi bagian dari namanya literal string disini atau string multiline jadi pakai string multiline ini fungsinya kita buat bikin komentar multibaris kita coba disini kita buat filenya lagi gini ya kira saya copy paste kemudian saya accept disini eh multiline multiline usah panjang-panjang komentar gini aja lah komentar kita kita save.pi kita jangan lupa dirubah ke all file disini pi all file kemudian kita save lalu kita coba jalankan komentar.pi jangan lupa.pi nya nanti kalau hanya komentar saja file-nya akan terbuka jadi tidak mengeksekusi programnya oke kita lihat disini yang resekusi hanya program bagian print saja bagian yang ini tidak diresekusi karena ini merupakan string literal jadi dia tidak dieksekusi tapi dapat difungsikan sebagai komentar multibaris dari bahasa python oke jadi itu penjelasan tentang tanda double petik tiga kali di awal dan di akhir untuk membuat yang namanya komentar multibaris yang perlu dipahami adalah sebenarnya ini bukan komentar multibaris hanya memang program string yang difungsikan sebagai komentar multibaris seperti itu oke selanjutnya kita akan ke variable tadi sudah ya variable kemudian oke jika anda ingin menentukan tipe data variable ini dapat dilakukan dengan casting oke kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu ini yang namanya casting jadi di python itu tidak ada tipe data ya tapi kita bisa memaksa 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 suatu nilai untuk menjadi tipe data tertentu misalnya ini ada angka 3 disini angka 3 eh untuk script yang pertama ya di sini ada script x sama dengan str3 maksudnya adalah kita memaksa variable 3 itu dalam bentuk dalam nilai karakter untuk membuat eh tipe data jenis karakter string ya tapi ini eh ya karakter gitu aja lah karakter atau tipe string kemudian di sini tiganya dia di paksa eh untuk menjadi tipe data integer disini lalu juga angka tiga yang ini data tiga itu dipaksa menjadi tipe data yang berjenis pecahan jadi kita bisa membuat suatu data yang nilainya itu misalnya nilainya bukan suatu string tapi kita bisa buat data itu menjadi suatu string data string dengan cara ini ya str3 jadi misalnya tiga itu adalah data angka jadi sama-sama nilai tiga itu bisa jadi tiga itu adalah data angka ataupun tiga itu adalah data string nah untuk memastikannya kita bisa pakai perintah str3 dalam kurung tiga ini untuk membuat data tiga itu menjadi data string bedanya kalau tiga dalam data string itu dia tidak bisa dilakukan operasi matematika sementara kalau tiga dalam bentuk numerik itu dia bisa dilakukan operasi matematika Oke seperti itu kira-kira Oke kemudian di sini eh nah ini contoh untuk mengetahui suatu data itu dia dalam bentuk string atau dalam bentuk angka jadi lebih mudahnya data itu ada dua yaitu data string dan data angka data angka itu data matematika ibaratnya bisa dilakukan operasi matematika sementara kalau data string itu adalah data huruf kalimat kata itu tidak bisa dilakukan operasi matematika jadi nggak bisa di jumlah sama-sama tiga tapi satunya tiga itu dia string atau kalimat itu nggak bisa dilakukan operasi matematika harus dikonversi dulu menjadi data angka atau numerik sehingga bisa dilakukan operasi matematika Oke lanjut kita coba ke ini ya menentukan tipe data dari suatu data yang sudah didefinisikan disini kita bisa copy saja programnya kemudian kita habis disini kita save dengan nama jenis data atau tipe data disini tipe data.py nah disini kita bisa lihat eh hasil dari yang pertama print tipe X X ini ada data angka disini menunjukkan dia data jenis integer kemudian yang y karena dia diapit petik double dia datanya berarti jenis data string kita kita coba data yang lain misal ketiga titik nol kemudian ini ya kemudian apalagi saya penasaran U sama dengan disini A gini aja lah kita coba untuk jenis yang petiknya single itu data apa oke kita jalankan lagi tipe data nah masuknya kalau yang tanda petik single ini dia masuknya string ya bukan chart ternyata saya kira jenis data chart atau data karakter ternyata dia jenisnya adalah string jadi dimasukkannya sebagai string disini kemudian untuk yang tiga titik nol itu masuknya dia sebagai data float atau data pecahan oke maaf mari kita lanjutkan lagi materinya oke nah ini yang tadi kutipan tunggal dan kutipan ganda varia press link dapat dideklarasikan baik dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda oke seperti yang tadi di contoh ini untuk data jenis yang petiknya double ataupun yang single itu ternyata dua-duanya merupakan jenis variable string seperti yang ada di buku materi oke kemudian nama variable pecah terhadap huruf besar dan huruf kecil oke selanjutnya materinya adalah tentang case sensitive dari bahasa python jadi untuk variable dengan huruf besar dan huruf kecil itu ternyata dia beda tidak sama itu kalau di bahasa python jadi yang dinamakan dengan case sensitive jadi tipe data dengan A huruf kecil dan A huruf besar itu nilainya beda tidak sama berarti itu huruf besar dan huruf kecil dari kombinasi huruf itu dia case sensitive atau nilainya tidak sama seperti itu untuk case sensitive dari penamaan variable oke ini untuk penamaan variable aturan dalam penamaan variable nama variable harus dimulai dengan huruf atau garis bawah kemudian nama variable tidak boleh dimulai dengan angka kini wajib diperhatikan nama variable tidak boleh dimulai dengan angka untuk nama variable di python kemudian nama variable hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah jadi A sampai Z angka dan underscore kita tidak boleh menggunakan tanda seru kemudian tanda tanya itu tidak boleh karakter spesial atau khusus itu tidak boleh yang boleh hanya underscore disini nama variable pekar dan buru besar jadi sama-sama tulisannya usia usia dan usia itu tiga variable yang berbeda ini untuk empat aturan dalam penamaan penamaan variable di bahasa python oke ini beberapa contoh nama variable yang bisa digunakan kemudian ini yang tidak boleh oke nama variable juga boleh lebih dari satu kata misal panjang persegi panjang underscore persegi atau panjang langsung disambung persegi seperti itu juga boleh untuk penamaan variable oke ini ada beberapa contoh penamaan variable nah yang pertama itu jenis penamaan variable jenis camel ternyata dalam membuat nama variable dari suatu untuk digunakan sebagai penyimpanan data itu ternyata ada aturannya oke kita lihat ya aturannya disini ada yang namanya aturan penamaan variable jenis kita lihat disini huruf besarnya ini ya jadi ketika mulai kata baru huruf dimulai dengan huruf besar disini itu dinamakan dengan aturan penamaan variable jenis kemudian yang kedua adalah penamaan variable pascal disini kita lihat oke kalau yang jenis tadi yang terdepan itu huruf kecil kalau yang pascal dia yang terdepan dia huruf besar itu untuk penamaan pascal kemudian kalau penamaan penamaan variable snake itu spasinya itu diganti dengan antiskos disini jadi itu tiga aturan bukan aturan ya jenis penamaan variable oke kemudian di python kita bisa menuliskan untuk penamaan banyak variable dalam satu baris ini misalnya ini ya ada data x, y, dan z itu data yang pertama untuk x adalah orange kemudian y adalah banner kemudian z adalah cherry disini jadi kita bisa membuat mengisikan data dari x, z ini dalam satu baris dengan format seperti ini jadi gak perlu kita buat tiga baris gitu ya sendiri-sendiri ini lebih praktis cara ini dengan menggunakan biar sekaligus mengisinya kemudian kita tinggal print oke ini untuk satu nilai untuk beberapa variable yang tadi banyak variable banyak nilai ke banyak variable jadi ada banyak nilai banyak variable kalau yang ini itu banyak variable satu nilai itu formatnya seperti ini kemudian disini membongkar kumpulan data oke ini sudah masuk ke namanya array ya kumpulan data disini jadi misal saya punya variable fruit disini datanya adalah apple banana and cherry kita bisa kalau kita menuliskan seperti ini maka otomatis data yang ada dalam fruit nya ini dia akan masuk ke data x, z gini nah ini dinamakan dengan membongkar kumpulan data seperti itu oke lanjut variable keluaran disini oke ini kita coba ya disini variable keluaran jadi kita bisa jadi gini ini tuh beda dengan yang namanya operasi matematika ya jadi misal saya punya data x dengan isinya adalah awism disini awism itu kita bisa sambung dengan suatu kalimat disini kita bisa sambungkan dengan tanda plus disini jadi ini bukan operasi matematika tetapi ini adalah operasi string jadi kita ingin menyambung kalimat ini dengan satu data x disini yang isinya adalah awism disini oke kita coba ini menarik untuk dicoba oke kita copy saja kita copy disini kemudian kita save kita kasih nama variable atau operasi string gini ya operasi string oke sebenarnya tadi tidak pakai pi oke kita save ulang lagi file save as operasi string .p disini nah ini kalau tadi misalnya salah penyimpanan jadi muncul dua file dengan nama yang sama ini kita bisa delete oke sudah operasi string kita jalankan programnya disini kita panggil nama programnya adalah operasi string string .p nah python is awism ini sudah ya jadi ini operasi dari string jadi saya nyimpan nama variable saya nyimpan data awism di dalam variable x kemudian saya akan panggil kita gabungkan dengan suatu data yang sudah ada dan kita munculkan dengan menggunakan perintah print itu bisa pakai tanda plus disini jadi bisa ditambahkan ininya data dari x nya ini jadi ini fungsi untuk penambahan disini selanjutnya kita coba program yang ini jadi kita bisa lakukan operasi string nya disini ya pakai penambahan jadi yang dimaksud dengan operasi matematika itu sesuatu yang bisa di jumlah ya bisa dihitung maksudnya operasi matematika kalau ini itu kita nggak bisa menghitung menghitung tapi kita bisa jadikan satu jadi beda ya menghitung dengan menjadikan satu disini oke kita save kemudian kita buka cmd nya kemudian kita tambahkan disini kita jalankan eksekusi operasi string oke yang pertama ini kemudian yang kedua python is dimasukkan ke dalam variable x awesom dimasukkan variable y kemudian variable z adalah x ditambah y jadi python is ditambah dengan awesom disini kemudian di print z oke itu untuk operasi sling disini kita lihat kembali ini ya cukup jelas x ditambah y data python is dan data awesom disini ditambah masuk variable y kemudian variable z kita tampilkan di cmd oke oke untuk angka itu operasinya biasa ya jadi x 5 y sama dengan 10 oke kita lanjut ke operasi matematika kita save dulu operasi matematika x sama dengan 5 kemudian y sama dengan 10 print x x ditambah y disini oke ini untuk operasi matematika kita akan lihat operasi matematika dot p apa ini operasi matematika tidak didefinisikan kita lihat disini oh ternyata tadi waktu nge-save tidak pakai perintah pi ya oke tambahkan pi disini sebentar eh all file kemudian dikasih pi replace lanjut kemudian oke hasilnya adalah 15 kita rapikan dulu yang tidak perlu dieksekusi hapus ini ini untuk operasi matematika di python jadi oke ini untuk operasi matematika kalau dua data itu sama-sama datanya adalah numerik maka bisa dijumlahkan kalau ini data yang sama-sama string maka kita bisa gabungkan ini bukan menjumlahkan ya tapi kita bisa menggabungkan data string kalau ini kita bisa jumlahkan kemudian kalau tipe datanya berbeda yang satu string yang satu integer tentu saja tidak akan bisa dieksekusi oke oke kemudian sepertinya ini sudah cukup untuk pengenalan variable kemudian jenis data kemudian operasi matematika operasi string lalu indentasi silahkan teman-teman bisa coba ya oke kita coba operasi matematika yang sederhana selanjutnya sama dengan operasi di bahasa pemograman yang lain ada penjumlahan penambahan kemudian perkalian dan sejenisnya bagian kita coba operasi perkalian di sini X dikali dengan Y kemudian kita coba operasi pembagian Y dibagi dengan X kalau sudah kita coba jalankan oke 15 5 50 2.0 oke ya biasa operasi matematikanya mudah kemudian mungkin ini hal yang baru tadi ada beberapa hal baru silahkan dicoba ini untuk kumpulan data oke itu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang indentasi sebentar kita buka dulu oke materi tentang indentasi disini oke yang pertama materinya adalah tentang indentasi oke bisa saya rangkum disini materinya tadi tentang indentasi komentar kemudian komentar lalu variable jenis data saya tidak bilang tipe data tapi jenis data jadi disini ada data string dan data numeric kemudian ada materi penamaan variable jadi aturan-aturan penamaan variable kemudian ada kumpulan data lalu juga operasi string operasi matematika oke kurang lebihnya itu materi kita pada hari ini penamaan variable kemudian variable keluaran oke oke sampai disini tadi materinya oke demikian materi yang dapat saya sampaikan semoga bisa bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh